Bab 1628, Raja Obat Yang Mengerikan Setelah mendengar perkataan Max Ding, Tuan Kotamu mengerutkan matanya, tekanannya tidak berkurang, masih menutupi Max Ding. Dia segera lanjut berkata, Tuan Kotamu, aku yakin bahwa rahasia ini sangat vital bagi Anda. Dengan rahasia ini, Anda pasti dapat meningkatkan kekuatan Anda. Tuan Kotamu tiba-tiba terkekeh, namun di dalamnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Tuan Kotamu bertanya, jadi, ceritakan, apa yang disembunyikan olehnya. Max Ding terdiam sebentar, kemudian dengan raut wajah penuh permohonan berkata, Tuan Kotamu, aku hanya berharap agar diberi jalan keluar. Asalkan Anda setuju untuk membiarkanku pergi, aku jamin dalam tiga hari, setelah memastikan keamananku, aku akan langsung memberitahu Anda rahasia ini. Tuan Kotamu memandang Max Ding dengan mata sipit, tersenyum dingin, apakah kau pikir aku bodoh? Max Ding langsung berkata, Tuan Kotamu, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Alasanku mengambil risiko besar ini dan setuju untuk berurusan dengan kediamanmu atas perintah pemimpin kota Huai Cheng karena informasi ini dan aku mempertaruhkan keluarga Ding. Tuan Kotamu, harap Anda percaya padaku. Asalkan aku kembali dengan hidup, aku akan memberitahu Anda rahasia ini, dan aku bersumpah hanya akan memberitahu rahasia ini kepada Anda, bahkan pemimpin kota Huai Cheng pun tidak mengetahui ini. Tuan Kotamu dengan suara dingin berkata, aku beri sepuluh detik, ungkapkan sekarang, jika tidak, kamu akan mati. Mendengarnya, Max Ding segera panik, terus-menerus membenturkan kepala ke lantai, memohon, Tuan Kotamu, mohon beri aku jalan keluar. Aku benar-benar tidak akan mengelabui mu, Anda harus percaya kepadaku. Tidak ada waktu lagi, karena kamu tidak mau bicara, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Setelah itu, aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Batu-batu pecah di sekitar tanah langsung terangkat. Max Ding segera terkejut, berkata, aku akan mengatakan. Sekarang aku akan mengatakan, di tangan Jerry yang, ada sebilah. Plak! Saat dia baru saja mengucapkan kata, sebilah, beberapa batu langsung menuju tubuhnya. Dalam sekejap, Max Ding dihantam oleh banyak batu, mati tanpa menutup mata, tubuhnya jatuh perlahan di atas kolam darah. Dengan ini, keluarga Ding, yang dulu begitu gemilang di kota San, sepenuhnya hancur. Tuan Kotamu, kenapa Anda tidak menunggunya mengungkapkan rahasianya? Huanmu menatap Tuan Kotamu dengan bingung. Tuan Kotamu melihatnya dan berkata, apa? Kamu ingin mendapatkan rahasia Jerry Yang? Huanmu segera ketakutan, berlutut di tanah, dan cepat-cepat berkata, Tuan Kotamu, tenangkan diri Anda, aku tidak maksudnya itu. Jika tidak, berdirilah. Tuan Kotamu berkata tanpa berekspresi, sekarang aku sudah mengangkat Viola sebagai putri angkatku, dan membuat Jerry yang sebagai tetua terhormat keluargamu. Dia adalah orang kita, siapapun yang berani merencanakan sesuatu terhadapnya, itu berarti berencana terhadap keluargamuku. Huanmu mengusap keringat dingin di dahinya, segera berkata dengan kepala tertunduk, Ya, aku mengerti. Namun, di dalam hati, Tuan Kotamu sebenarnya sudah mengetahui apa yang ingin diungkapkan Max Ding sebelumnya. Dapat membuat kekuatannya lebih kuat, dan dia menggunakan kata, Sebilah, hal itu pasti senjata spiritual. Informasi ini sangat vital, dan hanya dia dan samurai bayangan yang tahu. Jika Max Ding mengungkapkan senjata spiritual di depan umum, berita ini mungkin akan segera menyebar, dan pada saat itu masalah kediamanmu akan lebih besar lagi. Dengan begitu, selain keluarga Huai Cheng, bahkan ahli lainnya akan mendatangi keluargamu untuk merebut senjata spiritual. Pada saat itu, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh keluargamu. Wajah Tuan Kotamu seketika berubah drastis, karena dia sudah merasa bahwa dia tidak yakin bisa menang. Ledakan. Detik berikutnya, sosok menakutkan mendarat di depannya. Raja Obat. Tuan Kotamu menatap lawannya, matanya mengerut. Tetapi dia merasa bahwa Raja Obat tampaknya agak aneh. Saat ini, Raja Obat memiliki mata yang merah, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah sebuah mayat hidup tanpa jiwa. Tuan Kotamu, keadaan Raja Obat sangat tidak normal. Huanmu bersama dengan anggota keluargamu yang kuat, berdiri di depan kota Tuan, dan berkata dengan tegas. Tuan Kotamu tentu juga menyadari hal ini, dan langsung memerintahkan, Ayo. Pada saat perintah diberikan, lebih dari 10 ahli kuat keluargamu segera menyerang Raja Obat. Ledakan. Suara ledakan terdengar, tanah langsung retak-retak, aura yang hebat menyelimuti tubuh Raja Obat. Lebih dari 10 ahli kuat yang menyerang Raja Obat seperti terkena pukulan berat, tubuh mereka terlempar ke udara. Ahli kuat yang berada di barisan terdepan bahkan tidak mampu menahan aura yang begitu kuat, dan langsung mati. Wajah Tuan Kotamu segera menjadi tegas, dia menatap Raja Obat, bukan karena dia tidak ingin bertindak sekarang, tetapi samurai bayangan sekarang sedang menerobos dan saat ini belum berhasil. Saat dia bertempur dengan pemimpin kota Huicheng sebelumnya, kakinya dalam keadaan pulih, tetapi sekarang kedua kakinya hancur, dan jika pemimpin kota Huicheng mengetahuinya, ia pasti akan segera menyerang keluargamu. Pada saat itu, keluargamu akan berada dalam bahaya. Dia tidak mampu melawan pemimpin kota Huicheng dan juga Raja Obat sekaligus. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menunggu hingga samurai bayangan berhasil mencapai puncaknya alam Transcendent tingkat 9, baru kemudian mereka memiliki harapan untuk menang. Tim penjaga bayangan, serang. Tuan kotamu berteriak marah. Tim penjaga bayangan adalah tim terkuat dari keluargamu, dipimpin oleh Sado Samurai. Saat ini, mereka harus mengandalkan pasukan penjaga bayangan untuk menghadapi Raja Obat. Dengan seruan itu, puluhan ahli yang mengenakan pakaian hitam segera berlari ke arah Raja Obat. Pertempuran besar terjadi. Namun, kekuatan Raja Obat terlalu kuat, setiap serangannya akan menghantarkan seorang ahli kuat keluargamu terbang. Beberapa ahli yang kekuatannya lebih lemah bahkan langsung mati karena satu serangan dari Raja Obat. Melihat keluargamu semakin kesulitan, wajah tuan kotamu penuh kegelisahan. Tuan kota, bagaimana ini? Orang-orang kita tidak sebanding dengan Raja Obat, jika begini kita akan semakin kesulitan. Huanmu terlihat sangat cemas, menatap tuan kotamu. Tuan kotamu tidak berkata-kata, matanya menatap Raja Obat dengan sangat serius. Dengan berlanjutnya pertempuran, dia menyadari bahwa Raja Obat memang sangat tidak normal, seperti mesin pembunuh yang terus menyerbu, tetapi serangan ahli-ahli keluargamu tidak bisa melukai Raja Obat. Raja Obat seakan-akan tidak dapat merasakan sakit, tetapi memiliki kekuatan alam transcendent tingkat 9. Inilah yang paling mengerikan. Tanpa rasa sakit, berarti ahli-ahli keluargamu tidak dapat melukai Raja Obat, dan stamina Raja Obat sangat berlimpah, bahkan dengan serangan dari begitu banyak ahli keluargamu, stamina Raja Obat tetap tidak terkuras, dan kekuatannya tetap seperti awal. Hal ini membuat hati tuan kotamu tenggelam sepenuhnya, dia tahu jika dia tidak bertindak sekarang, anggota keluargamu mungkin akan dibunuh oleh Raja Pengobatan. Bersambung. Bab 1629 Profesor Hitam Mengingat hal ini, Tuan Kotamu tidak ragu lagi, dia mendorong sandaran di kursi, dan dalam sekejap, tubuhnya melayang keluar, langsung menyerbu Raja Obat. Ledakan. Raja Pengobatan memukul anggota keluargamu yang kuat dengan satu pukulan, lalu berbalik dan menyerang ke arah penguasa Kotamu. Aura di tubuh Tuan Kotamu meledak, dan sebuah tamparan dilepaskan, Suara keras terdengar. Raja Obat langsung terpental lima atau enam langkah karena pukulan ini, sementara Tuan Kotamu terdorong beberapa langkah, duduk kembali di kursinya. Hingga saat ini, ahli-ahli keluargamu baru menyadari bahwa kakinya sebenarnya belum sembuh, mereka semua terkejut. Mereka sangat mengerti seberapa kuatnya Raja Obat. Jika kakinya Tuan Kotamu telah sembuh, Raja Obat tidak akan bisa menanganinya tetapi sekarang, kakinya belum sembuh, bagaimana dia bisa menang. Tuan Kotamu menatap Raja Obat dengan tatapan tajam. Mereka saling menyerang, setelah mundur, tanpa ragu keduanya langsung menyerang kembali. Tuan Kotamu memarahi, mencari kematian. Setelah berbicara, dia mengejar Raja Obat dengan kursi rodanya. Boom-boom-boom. Kedua orang ini bertarung dengan liar. Meskipun kakinya belum pulih, dia tetap sangat terampil, dan Raja Obat terus mundur. Ahli-ahli keluargamu merasa lega, jelas Tuan Kotamu lebih kuat dari Raja Obat. Namun, Tuan Kotamu, yang sedang bertempur dengan Raja Obat, dalam hatinya penuh dengan kejutan. Dia sudah merasa bahwa Raja Pengobatan benar-benar tidak sadarkan diri. Setiap kali mereka bertarung, serangannya sangat kuat, tetapi tidak bisa membuat Raja Pengobatan menunjukkan ekspresi kesakitan. Kali ini, dia akhirnya mengkonfirmasi dugaannya, bahwa Raja Obat sekarang seolah-olah adalah mayat hidup, hanya memiliki niat berperang yang gila, dan lebih dari itu, Raja Obat tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Namun, saat ini, Samurai Bayangan masih terus melanjutkan terobosan, kekuatan bela dirinya semakin kuat, meskipun belum berhasil terobosan. Di sisi lain, Jerry Yang dan yang lainnya juga merasakan ledakan pertempuran. Keadaan Raja Obat sangat tidak normal. Saat itu, Rai masuk ke ruangan dengan ekspresi serius, matanya berwarna merah, sekarang seolah-olah mayat hidup tanpa perasaan apapun, tidak ada sensasi sakit, kekuatannya sangat menyeramkan. Tadi, dia diam-diam pergi ke lokasi pertempuran. Ekspresi semuanya berubah. Jerry Yang dengan serius berkata, Samurai Bayangan belum berhasil menerobos, dan Tuan Kotamu sedang berhadapan dengan Raja Obat. Begitu pemimpin kota Huicheng datang, keluargamu akan berada dalam bahaya. Rai mengangguk, Meskipun Tuan Kotamu dapat menahannya, Raja Obat sudah tidak normal. Dia tidak bisa merasakan sakit, terus seperti ini, Tuan Kotamu mungkin akan kehabisan tenaga. Pada saat itu, walaupun Raja Obat tumbang, begitu pemimpin kota Huicheng tiba di keluargamu, karena pertarungan besar telah menghabiskan banyak tenaga Tuan Kotamu, dia tidak dapat melawannya. Jerry Yang menatap Lani Huicheng dan bertanya, Sekarang, apakah ada kabar tentang pemimpin kota Huicheng? Lani Huicheng menggelengkan kepala, Tidak ada kabar sama sekali. Benar saja, dia pasti sudah mengetahui bahwa kakinya Tuan Kotamu belum pulih, dan pasti bergerak menuju keluargamu. Jerry Yang mengangguk dan terdiam sejenak, dia berkata, Tidak, kita tidak bisa hanya duduk menunggu kehancuran. Jika keluargamu kalah, kita juga akan selesai. Rai melihat Jerry Yang dan bertanya, Maksudmu? Jerry Yang berkata, kita pergi ke lokasi pertarungan, bagaimanapun, kita harus memastikan samurai bayangan aman. Tuan Kotamu sedang sibuk dengan Raja Obat, jika ada yang menyentuh samurai bayangan saat ini, akibatnya akan sangat serius. Mendengar ini, Rai juga berubah wajahnya. Sebagai ahli bela diri, dia sangat mengerti bahwa saat seorang ahli menerobos, terutama ke tingkat puncak alam transcendent tingkat 9, jika terobosannya terganggu oleh orang lain, itu akan membawa risiko besar baginya. Dalam kasus yang paling ekstrim, itu bisa berakibat fatal, atau paling tidak menyebabkan luka serius. Saat ini, samurai bayangan sedang terus berusaha menerobos, dan bahkan seorang ahli pada tingkat alam transcendent tingkat 7, dapat dengan mudah mengganggu terobosannya. Tidak ada waktu untuk menunggu, kita pergi sekarang. Rai juga menyadari pentingnya situasi ini, dan segera. Dikatakan, Jerry yang mengangguk, lalu melihat Lani Huai dan Viola Feng, tempat ini aman, jangan pernah pergi, kami akan pergi membantu. Lani Huai segera mengangguk, Kak Yang, Tuan Rai, cepatlah pergi, jangan khawatir tentang kami, kami akan menjaga diri kami sendiri. Baiklah. Jerry yang dan Rai pergi bersama. Melihat bayangan mereka yang pergi, Lani Huai dan Viola Feng terlihat khawatir. Semoga mereka kembali dengan selamat. Viola Feng berkata dengan mata merah. Lani Huai berbisik, Viola, jangan khawatir, Kak Yang dan Tuan Rai pasti akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Jerry yang dan Rai tiba di lokasi pertempuran antara Tuan Kotamu dan Raja Obat. Saat itu, Tuan Kotamu dan Raja Obat masih dalam pertarungan sengit. Luka di tubuh Raja Obat semakin banyak, dan Tuan Kotamu juga terluka. Namun, Raja Obat sepertinya tidak merasakan seberapa parah luka-lukanya. Dia terus menyerang Tuan Kotamu. Tuan Kotamu hanya bisa bertarung dengan keras melawan Raja Obat. Di sisi lain, para ahli dari pasukan penjaga bayangan sudah mengelilingi kamar Tuan Kotamu, dan di dalam kamar, aura kuat terus menyebar, menandakan bahwa samurai bayangan sedang melakukan terobosan. Tuan Yang, mengapa kamu datang? Huan Mu melihat Jerry Yang dan Rai dan segera mendekat. Jerry Yang berkata dengan serius, kami datang untuk melihat apakah kami bisa membantu. Huan Mu menganggup dan melihat Tuan Kotamu dengan khawatir, dia berkata kepada Jerry Yang, jika kaki Tuan Kotamu telah sembuh, baik itu Raja Obat atau pemimpin kota Huicheng, keduanya bukan lawannya. Keadaan Raja Obat sangat aneh. Dia seperti mayat hidup tanpa perasaan apapun, tetapi kekuatannya sangat kuat. Aku tidak tahu apa yang Tuan Kotamu melakukan padanya. Mendengar ucapan tidak sengaja dari Huan Mu, Jerry yang tiba-tiba mengingat seseorang, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat buruk. Dia memandang Raja Obat dengan tajam, mata Raja Obat merah darah, dengan wajah tidak berekspresi Rai melihat Jerry Yang dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu? Jerry Yang membuka suara, jika aku tidak salah, Raja Obat sudah meninggal, dan sekarang dia seperti mayat hidup, tubuhnya dimodifikasi menjadi mesin pembunuh oleh teknologi. Canggih! Apa? Huan Mu terkejut mendengar kata-kata Jerry Yang, dia bertanya, jadi, orang ini, bukan Raja Obat, melainkan tubuhnya dimodifikasi menjadi mesin pembunuh. Jerry Yang mengangguk, ada orang bernama Profesor Black yang menguasai teknologi modifikasi bagi para ahli bela diri. Dia bahkan memodifikasi dirinya sendiri menjadi monster setengah manusia setengah mesin. Huan Mu terkejut sesaat, langsung berkata, sebelumnya, lima anggota yang dibawa oleh Zerik Huai adalah monster setengah manusia setengah mesin. Jerry Yang menggigit bibirnya dan berkata, benar, itu pasti Profesor Black. Selain Profesor Black, dia tidak dapat membayangkan siapa lagi yang bisa menciptakan ahli yang setengah manusia setengah mesin. bersambung. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.